Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anak Hari ini Miss Nurul akan melanjutkan Pembelajaran tentang statistika Dimana kemarin Miss Nurul sudah meminta Anak-anak kelas 4 untuk Mengerjakan soal yang ada di LKS Salaman 34 Yang pilihan ganda 1-20 Nah sekarang Miss Nurul akan Membahas Tentang soal-soal tersebut Sekaligus membahas Jawabannya Gimana cara mencari jawabannya Nah untuk itu Semoga anak-anak bisa menyimak Video ini sampai selesai Nanti videonya ada 2 part Part 1 Nanti akan membahas Jawaban nomor 1-10 Part 2 akan membahas Jawaban nomor 11-20 Jadi akan disuruh bagi 2 part Yang ini adalah part 1 Nomor 1 sampai 10 Baik sebelum kita Mulai membahas Alangkah Lebih baik apabila kita Meminta Kemudahan oleh Allah Supaya kita diberi kefahaman Kita awalnya dengan membaca Bismillah bersama Bismillahirrahmanirrahim Baik anak-anak Kita mulai ya Kita bahas soal nomor 1 Silahkan dibuka buku LKSnya Halaman 34 Baik Nomor 1 Misur lu banyakan dulu Soal yang ada di LKS Diketahui data nilai Ulangan bahasa Indonesia Siswa kelas 4 SD bangsa Sebagai berikut 10 7 10 8 7 8 6 Nah disini sudah ada Data nilai siswa Kelas 4 Pelajaran bahasa Indonesia Disuruh ngapain? Disuruh Tabel yang tepat adalah Nah gimana menentukan tabel yang tepat Pertama-tama Anak-anak harus menentukan dulu Nilai terendah Ke nilai tertinggi Terus kita buat orat-oratanya Oke Misalkan Kita lihat disini Nilai terendah adalah Nilai 6 Kemudian nilai 7 Kemudian nilai 8 Kemudian nilai 9 Kemudian nilai 10 Oke baik Ini sudah kita tentukan nilai terendah ke tertinggi Sekarang kita hitung nilai 6 Itu ada berapa? Disini 1 2 3 4 5 5 ya berarti Oke 5 Tulis 5 Oret-oretan 7 ada berapa nilainya? 1 2 3 4 5 6 7 Berarti ada 7 8 ada berapa nilainya? Ada berapa banyak? 1 2 3 4 5 6 7 8 Ada berapa? 9 Oke ada 9 ya Di orat-orat lagi 9 Oke Kemudian 9 ada berapa? 9 ada 9 ada 2 3 4 Ada 4 Tulis 4 Kemudian 10 ada berapa? 1 2 3 3 Nah jawabannya ini Manakah tabel yang cocok? Tabel yang cocok adalah Oke Oke kita lihat 6 ada 5 Kemudian 7 ada 7 8 ada 9 9 ada 4 10 ada 3 Jawabannya adalah Delta Begitu caranya ya Anak-anak Nomor 2 Nomor 2 Perhatikan tabel tinggi badan Dari 30 siswa Kelas 4 SD Maju Total siswa Kelas 4 Ada 30 siswa Baik Disuruh ngapain? Banyak siswa yang mempunyai tinggi Badan 137 cm Ada Titik-titik Disini kan tinggi badan Ada 135 136 137 138 139 Disini sudah ada Banyaknya Ada yang 4 135 4 Siswa 136 Ada 8 siswa 137 ini belum diketahui Ditanyakan Caranya gimana? Caranya adalah Baik Disini kan jumlah siswanya 30 Berarti 30 Dikurangi Berapa? Dikurangi 4 8 6 5 Dikurangi 4 Terus Kemudian Dikurangi Ini di jumlahkan dulu Berarti Berarti 30 Dikurangi Berapa ini? 4 tambah 8 12 12 Tambah 6 18 18 Tambah 5 23 Kurangi 23 30 Kurangi 23 Berapa? Hasilnya 7 Jawabannya adalah 7 Berarti B 7 Baik Nomor 3 Nomor 3 Masih berhubungan dengan Gambar Nomor 2 Tadi sudah kita Temukan 137 Itu ada 7 Siswa Yang mempunyai tinggi 137 Yang ditanyakan Nomor 3 Apa? Banyak siswa Yang tinggi Badannya Lebih dari 137 cm Lebih dari 137 cm Itu ada Berapa siswa? Ini 137 Lebih dari Berarti 138 Sama 139 Berarti Tinggal Ditambahkan Banyaknya Siswa 138 Berapa? 139 Berapa? Berarti Caranya 6 Ditambah 5 Berapa? 6 tambah 5 11 Jawabannya A 11 Baik Selanjutnya Nomor 4 Sekarang kita Perhatikan Nomor 4 Jika Siswa Yang mempunyai Tinggi Baden Kurang Dari 136 cm Diberi Tambahan Vitamin Banyak Siswa Yang memperoleh Tambahan Vitamin Ada Berarti Cari Tinggi Badan Yang kurang Dari 136 Berapa? Yang kurang Dari 136 135 Yang Tinggi Badannya 135 Ini Mau Dikasih Vitamin Tambahan Nah Berarti Butuh Berapa Vitamin? Butuh Berapa Vitamin? Butuh 4 Vitamin Ya Karena Yang Tinggi Badannya 135 Ini Ada 4 Orang 4 Siswa Berarti Jawabannya Adalah A 4 Baik Selanjutnya Nomor 5 Nomor 5 Pengunjung Paling Sedikit Terjadi Pada Hari Di sini Sudah ada Tabel Di LKS Nomor 5 Kemudian Ditanyakan Pengunjung Paling Sedikit Kita Cari Pengunjung Paling Sedikit Ini Banyaknya Pengunjung Berarti Yang mana Yang paling Sedikit 25 37 26 47 8 8 9 115 Yang paling sedikit Adalah 25 25 Berarti Pada hari Berapa Pada hari Apa Pada hari Senin A Senin Nomor 6 Sekarang Ditanyakan Pengunjung Paling Banyak Pengunjung Paling Banyak Kita Cari Di sini Antara 25 37 26 40 78 89 115 Mana Yang paling Banyak Yang paling Banyak Adalah 115 Berarti Hari Apa Hari Minggu Jawabannya Adalah B Minggu Nomor 7 Sekarang Banyaknya Pengunjung Pada Hari Selasa Berarti Kita Cari Hari Selasa Mana hari Selasa Ini hari Selasa Berapa Pengunjungnya 37 Oke Jawabannya A 37 Nomor 8 Selisih Pengunjung Selisih Pengunjung Selisih itu Berarti Pengurangan Pada hari Jumat Dan Sabtu Adalah Berarti Banyaknya Pengunjung Pada hari Jumat Dan Sabtu Dikurangi Nah kita Lihat Jumat Sabtu Ini Jumat Ada 78 Ini Sabtu Ada 89 Selisihnya Berapa Berarti 89 Dikurangi 78 Berapa 89 Dikurangi 78 Dihitung Karena Selisih itu Disuruh Mencari Pengurangan Dikurangi 9 Dikurangi 8 1 8 7 1 Berarti 11 Jawabannya Delta 11 Baik Nomor 9 Oke Sekarang Disuruh Ngapain Ini Banyak Pengunjung Selama Seminggu Berarti Selasa Rambu Kami Cuma Sabtu Berapa Banyak Pengunjung Ditambahkan Semua 25 37 26 40 78 89 115 Caranya Ditambahkan Semua Karena Disuruh Banyaknya Pengunjung Selama Seminggu Berapa Totalnya Dihitung Sendiri Jawabannya Adalah 410 Delta Baik Nomor 10 Ini Ada Soal Petugas Sedang Mendata Banyak Hewan Ternak Berkaki Dua Di Desa Sedayu Berarti Datanya Tentang Hewan Ternak Berkaki Dua Ternyata Ada 775 Ekor Hewan Ternak Berkaki Dua Jumlah Semua Data Hewan Ada 775 Kemudian Di Data Lagi Ada 328 Ekor Ayam Oh Ayam 328 Ada 244 Ekor Bebek Oh Bebeknya 244 Dan Sisanya Burung Puyuh Berarti Sudah Ada Ayam Sudah Ada Bebek Burung Puyuh Berarti Berapa Jumlah Semuanya Ini 775 Ya Kan Semua Semua Hewannya Kan 775 Diketahui Ayam 328 Berarti Caranya Adalah 328 Kemudian Bebeknya Kan 244 Ditambah 244 Nah Sisanya Ini Dikurangi Jawabannya Sisanya Banyaknya Burung Puyuh Berapa 775 Dikurangi Ini ditambahkan Berarti 328 Tambah 244 Berapa Coba kita Hitung 328 Ditambah 244 8 Tambah 4 12 Simpan 1 1 1 Tambah 2 3 3 Tambah 4 7 3 Tambah 2 5 5 7 2 Ini 572 Oke 775 Dikurangi 572 Berapa Kita Hitung 7 75 Kurangi 5 7 2 5 Kurangi 2 3 7 Kurangi 7 0 7 Kurangi 5 2 Berarti Jawabannya 203 Kita Lihat Ayam 328 Bebek 244 Burung Puyuh Sisanya 203 Jawabannya C Oke Baik Segitu Saja Part 1 Pembahas Part 1 Nomor 1 Sampai 10 Kita Lanjut Ke Part 2 Terima Kasih Kita Akhir Dengan Pembaca Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Bermanfaat Dan Bisa Memahamkan Anak-anak Oke